Dongeng ke-24 Prabu Angling Dharma dari Pati Provinsi Jawa Tengah Raja Jayabaya memiliki seorang putri bernama Pramestri Setelah menikah dengan Raja Astradharma, Pramestri bermimpi bertemu dengan Dewa Wisnu Dalam mimpinya, ia mendapat pesan dari Dewa Wisnu Aku akan turun ke dunia Dengan menjelma menjadi anakmu Tak lama kemudian, putri Pramestri benar-benar hamil Setelah melahirkan seorang putra Putri Pramestri menamainya Angling Dharma Setelah dewasa, Angling Dharma menjadi Raja dan menikahi Setiawati Pada suatu hari, Guru Angling Dharma yang bernama Naga Raja Menemui dirinya dan mengutarakan niatnya untuk Moksa Yaitu meninggalkan dunia dengan cara menghilang Oleh karena itu, Naga Raja mewariskan ilmu Naga Gineng kepada Angling Dharma Dengan ilmu ini, Angling Dharma bisa mengerti bahasa hewan Namun, Naga Raja meminta Angling Dharma merahasiakan ilmu ini Saat sedang berjalan-jalan dengan Setiawati Angling Dharma tertawa mendengar percakapan dua ekor cicak Melihat hal itu, Setiawati mengira Angling Dharma sedang menertawakan dirinya Setiawati tidak terima atas penghinaan Angling Dharma itu Teganya paduka menghina aku dengan menertawakanku Setiawati lantas memutuskan untuk terjun ke dalam api Karena merasa bersalah, Angling Dharma berniat mengikuti Setiawati terjun ke dalam api Namun, saat itu dia mendengar percakapan dua ekor kambing Bahwa mengikuti Setiawati terjun ke dalam api Adalah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh seorang raja seperti dirinya Akhirnya, Angling Dharma mengurungkan niatnya Dia merasa dirinya masih diperlukan oleh banyak orang Hingga kini, kemampuan Prabu Angling Dharma yang bisa mengerti bahasa binatang Masih menjadi legenda masyarakat Jawa Pesan moral dari cerita ini adalah Mementingkan diri sendiri adalah sifat yang tidak baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!